Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Raji kembalikan kuasa perjaman kudus dan minyak urapan. Di akhir jaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakan. Sekali lagi Shalom Tiberias, berikanlah tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati, Allah yang menjaga setiap kita. Amin. Kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kekuatan yang Tuhan terus adakan bagi hidup kita. Amin. Sama-sama kita yang mengasihi Tuhan, kita akan memulai penyembahan kita pada pagi menjelang siang hari ini, Saudara. Kembali kami menyampaikan bagi suatu jemaat Tuhan yang mengganti ibarat secara offline di tempat ini, di Tiberias, Kelapa Garinias. Kami sampaikan untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama ibarat kita berlangsung. Tetap gunakan masker secara baik dan benar selama ibadah kita berlangsung, Saudara. Di sisi yang ketiga, tetap jaga jarak dan kami ingatkan selama ibadahnya normal, sementara tidak ada altarkol. Puji Tuhan. Seorang siap untuk menyembah Tuhan, amin. Yang siap berikan lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama, kesatukan hati, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami sampaikan terima kasih Tuhan di hadapan-Mu. Bapak kami yang kekal, Bapak kami yang setia. Untuk campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi, terbukti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di awal tahun ini, kami boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Baik yang secara offline, maupun juga online Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dimanapun kami tinggal Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berdiri. Kami percaya Tuhan Allah hadir memberkati, mengasih setiap kami. Terima kasih Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu kami mau balas Tuhan dengan pujian penyembahan. Yang terbaik pengagungan bagi Sang Raja. Juru selamat Yesus Kristus Tuhan. Terimalah ini Tuhan, pagi hari ini kami beri pengagungan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami rindukan, kalau satu-satunya yang berkuasa sepanjang sesi yang ketiga di tempat ini, agar mujizat Tuhan dinyatakan. Agar kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Pagi hari ini Tuhan, kami imani. Kami bawa jawaban doa. Dalam nama Yesus. Ini setiap hati kami yang percaya. Setiap hati kami yang memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, berikan lu tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Sama-sama buka hati-Mu bagi hadirat Tuhan. Semua karena anugramu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenai kehendaknya di hidupku. Mengirim Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugranya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang bersyukur punya Tuhan, berikan lu tepuk tangan yang paling dasyat, saudara. Mari dihadapan Tuhan Yesus. Kita beri penyembahankan yang terbaik, saudara. Ku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugramu. Mari tiberias sama-sama katakan. Semua karena anugramu, hari ini ada. Bukan karena kuat kamiku. Bukan karena kuatku. Namaku karena romu. Tapi bawa hati. Ku bawa hatiku. Penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus Itulah kesukaan hatiku Kelepas semua aku untuk Mengatakan kehendaknya Katakan di hidup setiap kami Tuhan Dengan bersyukur sama-sama Mengirim Yesus Itulah kekuatan hidupku Kuyakintah hidupannya mampu Jadikan ku hamba yang berhenti Ayo sama-sama kita yang mengasihi Tuhan Kita bangkit beri bersama-sama pagi hari ini Bangkit beri di hadapan Tuhan Katakan Mengikuti Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hatiku Mengatakan kehendaknya Katakan di hidup setiap kami Mengirim Yesus Mengirim Yesus Itulah kesukaan hatiku Aku akan setiap kami Kami yakin Kuyakintah hidup setiap kami Jadikan ku hamba yang berhenti Kenapa Sama-sama beri bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus Kristus Kuyakintah hidup setiap kami Mengikuti Yesus Itulah kesukaan hatiku Itulah kesukaan hatiku Mengirim Yesus Itulah kesukaan hatiku Itulah kesukaan hatiku Kuyakintah Tuhan Yesus Itulah kesukaan hatiku Kuyakintah Tuhan Yesus Biar musik menyempat Tuhan pagi hari ini Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus Kristus Kuyakintah Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Untuk kami mengikuti kau sang judul selamat Keselamatan jadi milik setiap kami Haleluya Pertama Mari bersyukur Tuhan Yesus Kami yakin dan kedua tangan kami itu Kami bersyukur Tuhan Yesus Tanda kami membiri Yesus Semacam masa hidup kamu Kami bersyukur Tuhan Yesus Mengikuti Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk mengenal Tuhan Segala kehendaknya dalam hidup ini Tuhan Di hidupku mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Katakan jadikan setiap kami itu Hamba yang berkena Karena selalu Yang percaya, yang rindu sama Tuhan Yesus Mengikuti Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Jadikan Haleluya Oh Tuhan Mengiri Mengiri Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan ku Hamba Yang bergerak Selalu Sama-sama Sama-sama kasih tepuk tangan dulu yang paling terbaik Bagi Allah yang begitu baik Bagi Allah yang begitu setia saudara Sama-sama Sama-sama Haleluya 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 Ekon Haleluya 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 Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatimu Kulapas semua halmu untuk mengenal kehendaknya Di hidupku mengiring Yesus itulah kekuatan hidup Katakan dengan yakin dan percaya Ternyata mampu jadikanku hamba yang berkena selalu Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus Kami tahu Tuhan Yesus Waktu kami punya komitmen yang betul-betul percaya sama Tuhan Menyerahkan segalanya rancangan hidup kami Dalam rancanganmu Tuhan Aku percaya Tuhan Ada sesuatu yang besar Tuhan jadikan dalam kehidupan ini Masukkan tahun yang baru Sesuatu yang besar kejari Dalam nama Yesus Hari ini Tuhan kami terima kesembuh Hari ini Tuhan kami terima pemulihan Di dalam nama Yesus Kami mengucam syukur Kami angkat kedua tangan ini Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Masing-masing berdoa Masing-masing memuji Tuhan Masing-masing angkat pokok doamu di awal tahun ini Terima kasih Sebab kau besar Pernyataanmu wajah Tidak seperti engkau Sama-sama Tidak seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu wajah Tidak seperti engkau Haleluya Tidak seperti engkau 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 Biar yang seperti engkau Tuhan Yesus Sampai mengalahkan maut Menyelamatkan setiap kami Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Kami serahkan hidup ini Ibadah kami yang ketiga Tuhan Penuh kuasa, penuh mujizat Dalam nama Yesus yang percaya Sama-sama katakan Berikan tapuk tangan yang paling nasihat bagi Tuhan Senama Tuhan Yesus Berapa yang bersuka cita diberkati Berlambahkan tangan kita untuk Tuhan Kita bersuka cita, kita memeninggikan, memuliakan Nama Tuhan melipuji yang kita Paling meriah untuk Tuhan Kita bersuka cita, kita pandang dari gereja mana Kita pandang dari suku mana Haleluya 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 Yang paling meriah untuk Tuhan Satu suat Iberias Dengan doang Kata-kata Amin Amin Ku tampandang dari gereja mana Asalkan Berdiri atas rimannya Bila hatimu Bila hatimu Seperti hatimu Engkau lah saudara dan saudariku Sama-sama timirnya selamat datang kita dengan syukat cita Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Ku tampandang dari suku mana Ku tampandang dari suku mana Bila hatimu Bila hatimu Bila hatimu Seperti hatimu Mari kembali tujuh kanan Kirimu dengan suka cita Engkau lah saudara dan saudariku Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Oh haleluya Oh haleluya Dalam Yesus kita bersaudara Ku tampandang dari suku mana Hari sekali lagi dengan bangga kata Dalam Yesus kita bersaudara Oh haleluya Dalam Yesus kita bersaudara Oh haleluya Dalam Yesus kita bersaudara Ku cinta keluar dalam Ku cinta keluar dalam Selamat banyak bersaudara Kita melakukan tangan kita untuk Tuhan Dimana pun saudara berada Kita mentinggikan nama Tuhan Yesus Kupi selamat Dia Raja di atas segala Raja Haleluya Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Sama-sama dengan bangga gereja Tuhan Kucinta keluarga lah Kucinta keluarga lah Kucinta Kucinta keluarga lah Kucinta keluarga lah Kucinta Kucinta keluarga lah Kucinta keluarga lah Kucinta keluarga lah Hallelujah Puji nama Tuhan Masih semangat memuji Tuhan Amin Yang semangat muji Tuhan Boleh sorak-sorakan Halelujah Dia layak terima pujian kami Dia dasyat Dia layak terima agungan setiap kita Sama-sama Tiberias Bebaskanlah kita memuji Tuhan Tapi aku karena kau Yesus Aku suruh selamatkan Temu kehani atas kepala kita Paling meriah Tuhan Haleluya Dari utara ke selatan Terdengar pujan bagi Allah Dari badan sampai ke timur Nama Yesus disanjungi Sama-sama Dari pulau-pulau Lembah-lembah Dunung-dunung yang tinggi Kemuliaan Kemuliaannya disaksikan Kemersarannya diceritakan Tadi panggil namanya Yesus-Yesus nama Yesus Amin Nama Yesus disanjungi Dari pulau-pulau Lembah-lembah Dunung-dunung Sama-sama Tiberias Semoga Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Menyerah tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Menyerah tinggikan namamu Dari utara ke selatan Dari utara ke selatan Merdengar pujan bagi Allah Dari badan sampai ke timur Nama Yesus disanjungi Dari pulau-pulau Lembah-lembah Dunung-dunung Kemuliaannya disaksikan Kemuliaannya disaksikan Amin Kemersarannya diseritakan Yesus-Yesus nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus disanjungi Dari pulau-pulau Lembah-lembah Oh Sama-sama Tiberias Selamat dengan teman kita Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Menyerah tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Menyerah tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Menyerah tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Menyerah tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Tidak sendgikan namamu Alaku dasyat berkuasa Seluruh bumi sejuk Sekali lagi Tiberias singgikan namamu Alaku dasyat berkuasa Amin Amin tinggikan engkau Yesus Alamku dahsyat berkuasa Seluruh bumi suju Sama-sama kembali dengan sungai cintamu Tuhan Alamku dahsyat berkuasa Seluruh bumi suju Menyembah Tinggikan namamu Alamku dahsyat berkuasa Seluruh bumi suju Menyembah Sekali lagi Alamku dahsyat berkuasa Seluruh bumi suju Menyembah Tinggikan namamu Alamku dahsyat berkuasa Seluruh bumi suju Menyembah Tinggikan namamu Tinggikan namamu Tinggikan namamu Alamku dahsyat Alamku dahsyat berkuasa Syukur kami punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan di kesempatan pagi siang hari ini Kami boleh memuliakan Meninggikan mengagungkan nama Tuhan Kamiyakinan percaya saat namamu disenangkan Dimuliakan engkau bertahat di atas pujian penyembah Kami yang sakit kami terima kesembuhan Kami yang berbeban berat kami terima kelegaan Hidup kami keluarga kami Pasti dipulihkan Tuhan Terima kasih Tuhan Tapi dalam Aku diberkati Oleh kebenaran firman Tuhan Oleh bersama gembala sidang kami Bapak kita dokter Isi Apuri Gembala martir Di perintah Tuhan langsung Untuk membalikan kuasa Di balik sakramen perjamuan kudus Diterima kuasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami selalu berdoa Kami selalu mengucap syukur Masih gak berdoa datang sama Tuhan Kami pentingikan engkau Tuhan Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Yang matang Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu Telah kulihat Kebaikanmu Yang tak pernah Habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapat diat Tetap setia Kau dapat diberikan kemuliaan Tepungan yang paling Kau dapat diberikan kemuliaan Tak ada yang tersembunyi Tersembuhi, kau telah melihat, telah kulihat kebaikanku Yang tak pernah habis hidupku Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat diakuku Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat diakuku Tetap setia Sama-sama kita, selamat hati kita, terima kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Yang luar biasa Engkau yang berkata Bila dua tiga orang berkong namamu Engkau hadir berkati mereka Engkau ngabulkan dua mereka Engkau ngabulkan permintaan mereka Bahkan engkau ngabulkan mereka yang ingin ke surga Maka hamba disini juga ingin Kutbah perintahmu Engkau nulis di langit Tuhan Rasul kembali kuasa menyarapan Engkau nulis di langit di Hakim-hakim 9 dan 8 dan 9 Kembalikan minyak ini muliakan Allah Minyak ini muliakan manusia Untuk ngancukkan setan Bagai orang mati Bahkan agar Ngupur rake minyak Untuk supah pet muda Tidak dimakan setan Maka hamba disini Akan menyampaikan Firmanmu Yaitu firmanmu yang indah hacaib Yang engkau Raja pun Diurapi minyak Demikian jua engkau ngurapi minyak Agar menang atas segala perkara Bahkan engkau ngurapi minyak Ketika Adalah agar Sepanjang masa Masurkah Engkau ngajar abad juga Ngupur rake minyak Agar mereka Mereka muda Agar diam Di rumah Tuhan Sepanjang masa Kami dua Orapi setiap kata kalimat Dalam menua Tuhan Jesus amin Jadi seolah-olah umur seolahnya 7 tahun 7-7 tahun lebih Sudah tua so Saya Maaf kalau suara saya Kurang Kurang Besar Karena saya pernah minta Pansun Tuhan Tuhan 30 tahun lain ini Minta Engkau dikasih Tuhan datang kepada saya Dengan maka kutah duri Lihat aku Di maka kutah duri Untuk kamu Adik Saya akan terangkan kepada anda Bagaimana perintah Tuhan Bagaimana perintah Tuhan Bahkan waktu Setelah 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 Dukun Takut pada saya Takut ketemu Artinya Dukun Setelah Maka Demikian juga Akan Satu Tentang Kuasa Harapan Langsung dari Tuhan Murapi Minyak Apa Yang ketiga Tuhan Murapi Minyak Daud Untuk apa Untuk diam di rumah Tuhan Sepanjang masa Yang keempat Yang keempat Nanti Ibu yang baca ayatannya Yaitu Singkat Baca Untuk Tuhan Mengajar Berkali-kali Harus minyak Uraman Agar tubuhmu Tidak di Jara setan Agar tubuhmu Bangkit Tetap Agar Di surga Yang pertama Sabri ayat Bagaimana Yaitu Untuk Jadi Raja Jaman dulu Maka Kita Baca disini 1 Samuel Pasal 16 Samuel 16 Ayat 1 Ayat 13 1 Samuel 16 Ayat 1 Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Berapa Lama lagi Engkau berduka cita Karena Saul Bukankah Ia telah kutolak Sebagai Raja Atas Israel Isilah Tabung Tandukmu Dengan minyak Dan pergilah Aku mengutus Engkau kepada Isai orang Bethlehem itu Sebab diantara Anak-anaknya Telah kupilih Seorang Raja Bagiku 1 Samuel 16 Ayat 13 Dan Samuel Mengambil Tabung Tanduk Yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah Setengah saudara-saudaranya Sejak hari itu Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah Roh Tuhan Astas Daud Lalu berangkuatlah Samuel menuju Rama Demikian Firman Tuhan Jadi Perintah Tuhan langsung Kepada Nabi Samuel Mengatakan Bapak Siap Tabung Untuk minyak Untuk apa Ngurapi Daud Sebagai apa Sebagai Raja Maka Pernada Tafsan Minyak itu Pengurapan Raja So Maka Contoh Kalau orang Yang ngatakan So Bukan dari sadus Dari orang Yang masih tahu Kalau minyak itu Pengurapan Raja Tapi Bagi saya Saya punya Penyakit Tuhan Mengurapi Anda Agar Anda Warga Surga Pengurapan Raja Yang dibeli Tuhan Pake minyak Anda Pun sebagai Warga Surga Anda Artinya apa Perlu minyak warga Jadi Waktu Daud Akan Diangkat Cair Raja Dimeyakit dulu Dimeyakit dulu Untuk Cair Raja Penuh kuasa Anda Perhatikan Diurapi Cair Raja 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 itu Penuh kuasa Anda gak mengerti kan Yaitu Diurapi minyak Jadi Raja Yang penuh kuasa Saat itu Saat itu Saatnya Setelah Terima minyakurapan Dia penuh kuasa Bahkan Ngelahkan kulit Yang gede-gede Padahal Daud Degambarkan Katakanlah Paling Tinginya Sesuatu Nggak besar Tapi dia bisa Ngelahkan kulit Bisa Ngelahkan Orang-orang Kristen Jadi Saya beri ayat bahwa Allah berkati Daud Untuk apa Agar dia Yaitu Menang Agar dia Berhasil Agar dia Berhasil Saya beri ayat saja Yaitu Di dalam Masmur 8 9 21 23 Buhan Ini Sudah besar Memberkati Daud Untuk Menang Masmur 8 9 Ayat 21 23 Aku telah mendapat Daud Hambaku Aku telah mengurapinya Dengan minyakku yang kudus Maka tanganku tetap dengan dia Bahkan lenganku meneguhkan dia Musuh tidak akan menyergapnya Dan orang curang tidak menindasnya Demikian firman Tuhan Tuhan langsung ngurapi Daud Hurufnya besar So Maka artinya apa Tuhan ngurapi Daud Untuk menang Segala perkara Yaitu terima Kebajuan Kemurahan Tuhan Hanya apa dia Yang bijaksana Yang menang Has segala musuhnya Dan sebagainya Hanya berkati Yang penuh kuasa Kadamiya Ada minyak Anda tidak kalah setan 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 Sekali lagi Berlutut kaki saya Waktu Saya ditulis di langit Tuhan Kembalikan bersih Kuasa penyarapan Setan Setan Malahnya Berlutut Jangan seksa saya Maka itulah Untuk ngubur pakai minyak Agar tubuhmu tetap utuh So Anda boleh ke senter Tanya Pak Antoni Itu Bapaknya Dikubur 4 tahun Tetap utuh Tetap utuh Awet muda Kemudian Ibu-ibu Rasu Bapaknya Dikubur tahun 97 Dipindah Tahun 12 14 15 Tahun Dibunggar Awet muda Pedinya utuh Jasanya utuh Bajonya utuh So Maka Anda Berdoa Tuhan 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 Betul Di surga Sepanjang Masa Perlu minyak Kita Masmur 23 5 6 Masmur 23 Ayat 5 dan 6 Engkau Menyediakan Hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau Mengurapi Kepalaku Dengan minyak Pialaku Penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Demikian firman Tuhan Juga kalau anda baca Uro besar Yaitu Tuhan Artinya Tuhan Aku Maksudnya Aku Merkati Dauco Dikatakan Ada Diberkati duniawi juga diberkati Hidangan tersedia Mangun sesedia Kebajikan tersedia Maksudnya ada kemurahan Di beradawi ada kemurahan Maka itulah Kalau minyak itu Anda diberkati Semuanya iman Yang berusaha Bisa saksikan Orang hutang 5 juta dolar Saya kasih minyak Satu pot kecil Satu pot Kecil Ini 5 juta dolar Masya Allah Kamu Menang perkara Kamu Bebas hutang Satu pot Bebaskan Dari 5 juta dolar Lebih dari 5 juta Satu pot Satu pot Satu pot Proyek 2 juta dolar Panjangnya 133 km Senjatanya Cuma minyak ini Anda kabar Bagaimana Proyek kerusahan Kilometer Bisa Dikasih minyak Bisa menang Padahal sudah diambil Anak raja so, betapa kuasanya saya bilang, kalau kalah saya datang biar sendi dan betul menang so, betul menang dengan satu botol minyak ini jadi artinya apa so, jadi betapa pentingnya minyak so terus saya pernah baca enak ke surga so saya orang yang pernah di, pernah cita yang tuang ke surga so maka saya baca ahli yang ke surga so maka satu hari saya baca enak ke surga saya cari, dimana tuang ngasih betul so, kamu cari kitab yang digunuh, disitu ada enak ke surga so maka kitab yang digunuh apa, enak ke surga so, karena berkauh dengan tuan mereka nyekat di pintu surga kamu belum bisa masuk surga perintah Allah yang tinggi, kamu belum dirabiminya so jadi, enak ke surga gak bisa masuk belum diurabiminya di kitab di gunung so, kembali ke misi so, setelah diurabiminya dia baru bisa masuk surga kalau zaman enak orang pertama ke surga pakai diurabiminya maka zaman Tuhan Yesus juga anak ke surga beli minyak daripada aku nanti kitab terakhir kita baca Tuhan ngatakan beli minyak daripada aku untuk apa? untuk pesta di surga maka kita baca satu ayat lagi di Yakubus 5 ayat 14 gak bener-bener minyak itu punya kuasa nyembukkan penyakit Yakubus 5 ayat 14 kalau ada seorang di antara kamu yang sakit baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan demikian firman Tuhan ini seperti kenapa orang sakit rekan pendeta punya iman orang sakit sembuhkan seperti ibu Dora menyaksikan apa itu dia lahir anaknya prematur cuma satu botol satu botol maka gak ada rapat udah hitam gak bergerak akhirnya apa terima saya mie anggur akhirnya menangis akhirnya menangis dia karena ada kuasa bahkan itu lagi saya sebutkan tadi yaitu bapak bapak martwanya ibu Dora 12 tahun dikubur ada minyak gak dirusakan jadi ada buktinya orang-orang mati yang pakai minyak gak dirusakan setan takonnya jadi kalau orang kubur biasa kan kadang-kadang setan bisa ngaku anda setan lihat itu takut takut setan pada anda kalau ada ada minyak jadi untuk orang sakit saja juga perlu minyak untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa sepanjang masa pakai minyak jadi sebagai sana kita bukan nyembah minyak sekali lagi saat saya pada anda kan saat takut juga ada pengaruh orang orang yang tidak ngerti minyak tapi memang teman saya seorang dokter saya tanya perlu baca minyak yang terima 6 minyak itu untuk nyembah lama tinggi untuk nyembah muliakan Tuhan pakai minyak puluhan ribu kali hati tidak terbatas kadang-kadang sekali dokter teologi saya tidak mengerti tidak baca tidak ajar aneh tapi saya langsung harus kamu baca kitab Mika 6 1 untuk nyembah alamat tinggi untuk menghadap alamat tinggi perlu minyak hanya renungan di Mika 6 6 untuk menghadap Tuhan pertama untuk nyembah Tuhan Anda perlu puluhan ribu minyak hati minyak yang banyak puluhan ribu minyak itu artinya tidak terbatas jadi orang sakit saja bisa sembuh jadi saya akan mengajar bahwa Tuhan perintah saya berkali-kali yaitu ngubur itu pakai minyak maka setengah saya saya kasih ayat ini bahwa Anda harus tahu itu perintah Tuhan bahwa insya insya di dunia harus ada harapan jadi sekali lagi kita kita bahas lagi semuanya jelas yaitu misalkan di Markus 14 8 9 di minyak untuk ngubur Tuhan yang bicara di dunia ada injil ada minyak rapan Markus 14 ayat 8 sampai 9 ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku aku berkata kepadamu sesungguhnya dimana saja injil diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia demikian firman Tuhan Anda kalau bahasa hati gampang ngerti Tuhan mengatakan apa tubuhku di bibinya untuk penguburanku Tuhan saja minta minyak untuk kubur mengapa Anda tidak sekali lagi Tuhan saja di urabinya untuk kubur kenapa Anda tidak mau kenapa Anda nolak ajada sekali ajada bahkan di seluruh dunia ada angel ada minyak Anda ngerti enggak karena ini bukti bahwa saya betul dipilih Tuhan ngembalikan minyak ini saya punya perintah Tuhan ngembalikan ruang untuk muliakan Anda agar Anda tidak dicita setan agar nanti setan takut pada Anda Anda yang jauh molekat kalau ada minyak maka sekali lagi maaf saya bukan jawab minyak tapi Tuhan yang berkata tubuhku dia untuk pengumuran yang kedua ada injil di dunia ada minyak Anda saya harap saya harap Anda orang baca di rumah Markus 19 Anda renungkan apa betul ini Tuhan kalau Anda mengalami ayat ini Anda dosa Anda dosa Anda Anda dosa Anda takut tubuh tidak tidak dibangkit jadi yang kedua saya kasih tahu lagi yaitu pengumuran pakai minyak yaitu di Matius 26 10-13 Matius 26 ayat 10-13 tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata mengapa kamu menyusahkan perempuan ini sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku karena orang-orang miskin selalu ada padamu tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku aku berkata kepadamu sesungguhnya dimana saja injil ini diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia demikian firman Tuhan lagi di Matius ini digambarkan apa Tuhan juga diurah untuk persiapan penguburan ada apa awam anda sebuah Tuhan diurah persiapan penguburan kenapa anda tidak kenapa anda tidak mau kenapa anda anda tidak mengerti disini juga kenapa persiapan penguburan ada minyak disini Tuhan yang ngomong yang tadi diulang juga dimana ada injil ada minyak kurapan kenapa anda tidak jangan berusah nyembah minyak yang ngomong Tuhan 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 punya perintah khusus kembali maka bukti apa orang mati bangkit dengan satu orang mati bangkit sudah disatuan bayi mati sudah 25 lebih yang seorang ibu nangis matanya ayah ayah mati saya sifat minyak saya serahkan dalam nama Tuhan Tuhan minyak orban bangkit orang mati bayi susan besok selamat lahir selamat tidak mati bahkan sampai ke Amerika saya telepon sama ada minyak kur tidak dirusakan anda keluar mas sakit karena mau dibuang banyak mau dilembar kena 5 tumor kena kanker anda bayangkan saya cukup kirim minyak selamat sudah saksi di gereja nias ibu lena sudah saksi juga di australia jauh kan jaman dulu kan tidak ada telepon tapi waktu di australia juga banyak nak kakan dokter nak no hope harus dikeluarkan saya enak saja tunggu keluar rumah sakit sakit yang minyak betul dia saya perintahkan kamu keluar rumah sakit anakmu selamat sakit minyak betul sudah disaksi di sarb ini berkali kali jadi adik lagi anda kita bukan nyembah minyak 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 sarana anda menang setan yang ngalih maut tapi minyak juga sana apa anggar sana Tuhan yang berkata makan tubuh minyak akan kekal akan bagai hari kamat masuk surga jadi satu ayat lagi dimana Tuhan mengas kenapa yaitu dengan minyak di kitab Yohanes pasal 12 38 sekali satu ayat lagi yang Tuhan berintahkan harus digubur pakai minyak Yohanes 12 ayat 3 sampai 8 maka Maria mengambil setengah kati minyak penarwastu murni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata mengapa minyak penarwastu ini tidak dijual 300 dinar uangnya diberikan kepada orang-orang miskin hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kasih yang dipegang nya maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku karena orang-orang miskin selalu ada padamu tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu demikian firman Tuhan jadi sekali lagi kita bisa persiapan penguburan Tuhan Yesus untuk penguburan ku sediakan minyak Anda sekali lagi Yesus yang ngomong yang nampati Anda yang nebus dosa Anda Anda ikuti maka Anda akan bangkit awet muda Anda di surga pun mempelai awet muda sekali lagi dikubur pakai minyak yaitu apa awet muda tepres suat yang mempelai anda dan saat di surga ketemu saat di angkat ke surga Tuhan Yesus dilihatkan semua tepres laut manusia berjubah keusuhan semua yang muda kalau saat dosa mati ke teraka hari ini juga saat ke teraka dosa jadi Anda kan mau ke surga pesta pesta harus ada miyanggur sekali lagi di seluruh dunia harus ada menyarapan jadi zaman Yesus pun ada minyak maka kita baca yang zaman kiamat pun Anda perlu minyak yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 18-22 Wahyu 3 ayat 18-22 maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimunikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapaku di atas tahtanya siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat demikian firman Tuhan jadi ayat ayat persiapan anda pesta di surga maka anda persiapan yang Tuhan ngatakan apa beli daripadaku minyak urapan untuk memandang benerah jadi mengasumnya dikatakan apa anda harus bertobat dan menakhir disuruh anda ya kalau orang dosa biari dosa kalau suang-suan jatuh bisa dimuntahkan Tuhan tapi seruan Tuhan di kitab wahyu ini yang supaya anda pesta di surga anda betul-betul bertobat maka Tuhan beli daripadaku emas yang dibakar dimulikan hanya jami kalau anda mengalami cobaan sekuat sekali lagi saya orang mengalami cobaan saya selalu kuat saya selalu kuat bisa punya cita tinggi semua tergabung karena saya punya iman yang kuat seperti saya punya iman saya di surga saya bersama ibu punya iman ke surga maka saya punya iman saja betul-betul ibu di surga punya iman saya pernah diganding ke surga kalau saya dosa ke neraka saya karena tuang ngatakan yang di neraka orang tidak tobat tidak orang yang tidak menampun orang yang tidak ngasih korban tapi juga anda perlu punya korban yang ngomong Yesus yang nebus dosamu dosa kita yang mati untuk kita sekali lagi Yesus yang nebus dosa anda maka anda perlu berita Yesus karena segala dosa kita sudah diselesaikan diangkat di atas tapi anda untuk surga mari hidup suci yang baik yang pertama emas semurni anda mengalami coban zaman sekarang ada kata mengalami coban anda harus kuat jangan mutat sadur juga enggak membaca kitab sadur bukan agama kristian tapi karena saya punya iman ke surga bersama ibu berdua ibu oh ibu kita dua Allah yang punya rujuk kita tidak mau ke terakah sabar kita ingin ke surga enggak mau terakah kan terang terangan dua orang sehat itu dengan ibu sehat ibu kita tembala punya surga yang tinggi Tuhan tidak mau ke surga terus tidak mau surga maka akhirnya ibu ibu bisa disumpai Tuhan aku Yesus Yesus Tuhan Allah kita tidak tahu nama Yesus kita tahu sebut Allah yang punya surga jadi kalau anda ingin ke surga sebut yang biasa berarti hanya kunci satu anda kalau ingin ke surga sebut Allah yang biasa surga maka anda akan digabung ke surga maka itulah kalau minyak urapan beli daripadaku untuk masuk surga pesta surga yaitu anda perlu minyak urapan bahkan beli daripadaku anda boleh doa bapak gembal semartir kuat jangan salah jangan masuk jangan berbuat dosa maka mari kita doa supaya para gembal betul martir korban nyawa dan sasi beli Tuhan kenapa di berksatuan kalau enggak ikut yusus ke neraka karena seorang yang korban narta korban nyawa maka saya punya berikan saya seorang martir martir tidak tanggung-tanggung Tuhan menyebut pertama kali aku cek seorang mati seperti kamu kamu martir saya pernah dilimpati batu orang tidak kena orang di lapangan tidak kena pada saud penutut doa Tuhan hamba selakan darah hamba agar setiap terserah hamba nombarkan satu orang jadi saya nangis melutut nyerah darah saya agar satu terserah saya nombarkan satu orang maka artinya seperti orang harus ditangkap mau dibunuh tidak bisa saya pernah mau dilempati batu di kampung di kota kecil dilempati batu tidak bisa penuh di lapangan tapi tidak kena caranya tidak ada di batu orang royo dua jam tidak kena kena akhirnya saya sium tanah menyerah ke nyawa saya saya mereka pegang batu tidak bisa gerak tangannya seorang matir seorang matir tidak mengalami bahaya tidak silahkan seorang matir maka anda tidak pilih apapun saya anak pilihan Tuhan dipilih Tuhan tidak tanggung bahwa anda ke masus saat dipilih Tuhan bahwa anda kan jarang orang dipilih Tuhan ke masus seorang nya kalau anda anda berdua kalau bapak dosa ke neraka hari ini anda beramal dua kalau orang jemaah ke neraka itu begitu saja anda daripada anda bina saya ngebu saya atau menganggap sesat saya orang bina Tuhan yang disayang Tuhan saya punya berkata Tuhan kamu matir Yohannes sampai Yohannes orang yang bangsa Tuhan yang Tuhan nyebut apa nyebut bahwa di antara kamu ada seorang yang aku masih hidup waktu aku datang itu Yohannes saya punya roma Tuhan yang nyebut saya matir Yohannes maka saya punya dicoba Tuhan lihat orang neraka saya dua jawab kaki Tuhan nama neraka gantikan mereka beri kesempatan untuk tumpan maka saya diberi dia bapak anda ke masusi lagi hadiah untuk anda ya juga saya saya pernah diundang ke masusi dilihat jemut banyak sekali kalau saya dosa saya kenraga banyak sekali dan kamu ngatakan apa pasti lihat jemut kamu disini saya kaget saya tetap nanya saya di tamen dosa sampai saya tamen dosa santai tidak ada rumah cuma taman yang besar hidup anda dari buah kehidupan maka Tuhan pernah berkata pada sebelah karanya yang baru tobat hari ini bersamaku di tamen dosa jadi roh itu Tuhan terangkan tidak capek kasan dimaksud kenapa kenapa saya mau pencun di surga enak enak kenapa saya ngelani tetap ngelani tapi Tuhan ngatakan kalau berarti seluruh sudah tidak roh tidak capek jadi saya di buku ini anda juga di surga pesa saya tetap ngelani Tuhan yang ngomong saya tetap kuat karena roh tetap kuat doa saya anda dan saya akan ke sulga ke masui doa anda semua yang penentikan hati anda renungkan apa betul yang disamping benar anda boleh tanya dapat Tuhan kalau bapak si dosa ya saya dilempar raka jangan menganggap saya pilihan Tuhan disayang Tuhan karena martir Yohanes maka sekali saya punya tugas sebuah anda ke masus saya setahkan kita berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus puji Tuhan terima kasih Bapak Gembala Bapak Pendeta Dr. Rizya Paryaji dan Ibu Pendeta Darnyati Paryaji firman Tuhan yang luar biasa saudara hari ini Gembala sidang kita mengingatkan pentingnya kuasa minyak urapan yaitu minyak urapan tadi saya pelajari untuk muliakan Allah muliakan manusia maka siapapun saudara yang diurapi minyak rumahmu diurapi minyak saudara mulia Tuhan hadir di dalam keluarga saudara Tuhan hadir di tengah rumah tangga saudara maka apa yang saudara pegang apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil katakan amin tadi juga saya pelajari minyak urapan untuk persiapan masuk alam roh yaitu persiapan penguburan maka siapapun kita suatu hari kita dipanggil Tuhan saudara yang mungkin sudah umur saudara boleh tulis pesan atau sampaikan pesan kepada anak-anak saudara cucu saudara suatu hari dipanggil Tuhan supaya diurapi minyak agar malekat menjaga saudara masuk alam roh katakan amin termasuk juga minyak kurapan agar kita semua sembuh dari segala sakit penyakit menang atas setan roh jahat saudara di Alkitab pun saya pelajari ternyata minyak kurapan itu punya kuasa untuk melepaskan kita dari segala kutuk amin kita buka satu ayat di dalam Yesaya 10 ayat 27 A Yesaya pasal 10 ayat 27 A sama-sama kita baca 2 3 ya pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terus dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan apa lenyap saudara perhatikan beban yang ditimpakan kepada lehermu bahumu tengkukmu beban itu saudara bicara tentang kutuk kuk itu bicara tentang kutuk maka saudara akibat dosa adalah kutuk tapi hari ini saudara diurapi minyak kurapan saudara lepas dari segala kutuk katakan amin nah itu versi terjemahan indonesianya saudara dalam versi king jams dikatakan destroy because of the anointing oil perhatikan saudara ini dalam versi king jams new king jams versi jadi bahwa segala kuk segala beban yang ditimpakan neck itu leher tengkuk kita saudara destroy because of the anointing oil nah yang kurang tadi adalah anointing oil destroy hanya sampai dihancurkan dilenyapkan tapi dalam versi new king jams dikatakan apa because of the anointing oil maka hari ini siapapun saudara yang diurapi minyak saudara dilepaskan dari segala kutuk katakan amin nah hari ini saya mau bicara tentang pentingnya lepas dari kutuk jadi tema kita pagi ini pentingnya lepas dari kutuk apa temanya saudara pentingnya lepas dari kutuk saudaraku Tuhan mengasihi saudara Tuhan mau saudara diberkati Tuhan Tuhan mau hidup saudara damai Tuhan mau hidup saudara diberkati Tuhan mau saudara sehat Tuhan mau rumah tangga saudara bahagia Tuhan mau apa yang saudara pegang apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil katakan amin tapi ada orang-orang saudara yang sudah beribadah sudah datang kepada Tuhan hidup dalam penderitaan hidup dalam kegagalan ada banyak faktor penyebabnya salah satunya adalah kuk atau kutuk hari ini siapapun saudara doa saya kita lepas dari kutuk keluarga kita diberkati apa yang kita pegang apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil katakan amin kita baca satu ayat di dalam ulangan pasal 30 ayatnya yang ke 19 ulangan pasal 30 ayatnya yang ke 19 2 3 ayat aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu apa kuperhadapkan kehidupan dan kematian berkat dan kutuk pilihlah apa kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun apa keturunan mu saudara jelas sekali ini perkataan Tuhan bagi kita semua aku memperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian berkat atau kutuk jadi saudara Tuhan mengingatkan kita semua ada kehidupan ada kematian ada berkat ada kutuk tapi Tuhan jelas tadi berkata pilihlah apa kehidupan kehidupan artinya apa Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kutuk Tuhan tidak mau saudara gagal Tuhan mau hidup saudara bahagia Tuhan mau hidup saudara diberkati Tuhan mau hidup saudara sehat katakan amin itu sebabnya hari ini siang hari ini saudara yang datang beribadah percayalah di atas kayu salib semua Tuhan sudah selesaikan jangan ingat yang buruk tentang keadaanmu jangan ingat yang buruk tentang masa lalumu ingatlah bahwa semuanya Tuhan telah tanggung Tuhan sudah selesaikan bagian saudara bagian kita semua hidup dalam pertobatan maka apa yang Tuhan tanggung apa yang Tuhan selesaikan menjadi milik kita yang setuju boleh berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara Tuhan mengasih saudara Tuhan tidak ingin saudara gagal boleh dimunculkan gambaran Tuhan ingin saudara hidup dalam berkat diberkati sehat bahagia Tuhan tidak ingin saudara mengalami kutub Tuhan tidak ingin saudara hidup dalam kutub kenapa karena kutub bisa membuat kita binasa kenapa karena kutub bisa membuat kita hidup dalam sakit penyakit kenapa karena kutub bisa membuat kita hidup dalam kegagalan Itu sebabnya betapa pentingnya kita lepas dari segala kutub Sekali lagi betapa pentingnya kita lepas dari segala kutub Nah saudaraku apa yang disebut kutub Saudara kata kutub pertama kali muncul dalam kitab kejadian Sekali lagi kata kutub muncul di Alkitab di kitab kejadian pasal 3 Ketika Adam dan Hawa jatuh dosa memakan buah terlarang Terkutuklah ular yang tadinya berjalan punya kaki Lalu terkutuklah Hawa melahirkan mengalami banyak kesusahan Terkutuklah Adam tanah menjadi susah menjadi gersang Banting tulang tulang dibanting-banting hidup susah Jadi apa itu kutub? Kutub adalah buah atau akibat dari dosa Maka siapapun saudara mari kita berjuang Kita tidak hidup lagi di dalam dosa Katakan amin Nah saudara kita bersyukur gembala sidang kita Bawa pendeta Pak Riyaji Mengajarkan ada empat jenis kutub Sekali lagi gembala sidang kita Bawa pendeta Pak Riyaji mengajarkan Ada empat jenis kutub Kutub apa saja itu Yang pertama kita buka kejadian pasal 3 Ayat 15 sampai dengan 19 Sama-sama kita baca 2, 3, ya Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Ayat 16 Firmannya kepada perempuan itu Susah payamu Waktu apa Mengandung akan kubuat sangat banyak Dengan kesakitan Engkau akan melahirkan anakmu Namun engkau akan birahi kepada suamimu Dan ia akan apa Saudara perhatikan Ibu-ibu ingat Waktu mengandung Waktu mau melahirkan Ada aja Bayi melintang Sungsang Kepalanya muter kebalik Saudara pecah ketuban Taruhannya nyawa Itu saudara akibat dari Kutuk dosa pertama Adam dan Hawa jatuh dosa Lanjut kita baca ayatnya yang ke 17 Sama-sama Lalu Firmannya kepada manusia itu Kepada Adam Karena engkau mendengarkan perkataan Hawa Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah Tanah karena engkau Dengan apa Bersusah payah Engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu 18 Semak duri dan rumput duri Yang akan dihasilkannya bagimu Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi Makananmu Ayat 19 Dengan berpelu Keturunan Adam dan Hawa Maka kita kena kutuk dosa pertama Itu sebabnya hari ini Kalau saudara lepas dari kutuk Saudara lepas dari kutuk dosa pertama Katakan amin Ada jemaat saudara 12 tahun Menikah Istrinya yang umur 40 Saudara Biasanya 40 itu udah usia rentan Menjelang menepos Resikonya besar kalau mengandung Mujizat terjadi Istrinya mengandung Dan sekali mengandung saudara Di dalam kandungannya Anaknya kembar Dua saudara Ada dua Nah karena dia Dia merasa gak mampu Maksudnya melahirkan Biasa saudara Dia pergi ke Singapura Dia melahirkan Anaknya kembar Laki-laki perempuan Lepas dari kutuk Punya keturunan Kita berikan tepuk tangan Yang beri abu Tuhan Yesus Ada lagi saudara Ya jemaat dia Berlayar saudara Insinyur Insinyur Mesin Jadi kapal itu saudara Bagian mesinnya Dia lah Jadi kapal itu dia Insinyur mesinnya Kalau ada mesin rusak Dia Tapi saudara Walaupun gajinya Dolar Gajinya besar Pergi ke Timur Tengah Gak punya rumah Selalu sewa rumah Kontrak rumah Bahkan gak punya mobil Anaknya saudara Gak ada yang kuliah Padahal gajinya Dolar Uangnya banyak Tapi sia-sia Gak Gak ada Yang gak ada Tanda-tandanya Saudara Datang ke Tiberias Diurapi minyak Lepas kutuk Punya rumah Punya mobil Usahanya diberkati Anak cucunya diberkati Kita berikan tepuk tangan Yang beri abu Tuhan Yesus Hari ini Siapapun saudara Di Gading Nias Di rumah saudara Kalau kita semua Dilepaskan dari kutuk Maka kita Lepas dari kutuk Dosa pertama Usaha kita diberkati Pekerjaan kita diberkati Anak cucu kita diberkati Tuhan Katakan amin Yang kedua Apa jenis kutuk Yang kedua Kita lihat di dalam Keluaran 20 Ayat 3 sampai 5 Sama-sama kita baca Keluaran 20 3 sampai 5 2 3 Ya Jangan ada padamu Allah lain Di hadapanku Empat Jangan membuat Bagimu Apa Patung Yang menyerupai Apapun yang ada di langit Di atas Atau yang ada di bumi Di bawah Atau yang ada di dalam air Di bawah bumi Ayat 5 Jangan Apa Sujud menyembah Kepadanya Atau Beribadah Kepadanya Sebab Aku Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak-anaknya Kepada Keturunan yang ketiga Dan keempat Dari orang-orang yang Memenci aku Sedara Yang kedua Ada yang namanya Kutuk Tiga Empat Keturunan Bila kita Orang tua kita Nenek moyang kita Membuat berhala Menyembah Berhala Bahkan Sedara Anak cucunya Bisa kena kutuk Tiga Empat Keturunan Ada Sedara Kenalan Sedara Dia pergi ke Sebuah gunung Ingin kaya Maka Dia pergi ke gunung itu Tertarik Nah gunung itu Sedara ada tempat-tempat Perhentiannya Lalu dia sampai Ke tempat Perhentian pertama Disuruh beli Bunga Tujuh rupa Itu kalau Di biasa Sedara Ya paling Lima puluh ribu Dua puluh ribu Dia beli di atas Gunung itu Sedara Lima ratus ribu Satu kantong Yaudah Dia beli lima ratus Dia naik lagi Sedara Tempat perhentian Kedua Ada MCK MCK Tempat mandi Ada gentong Sedara Isi air Suruh mandi Katanya Ya kita kalau pergi MCK paling Bayar Lima ribu Sepuluh ribu Disuruh mandi Dia bayar berapa Satu juta Sedara Mandi di MCK Maksudnya Bunganya ditaruh Digentong Dia mandi Karena ingin kaya Naik lagi Tempat perhentian Ketiga Disuruh beli Ada ayam Ada kambing Ada kerbo Yang mana katanya Ayam berapa Kambing berapa Kerbo berapa Memang sempat berhasil Sedara Sempat Ya Tapi jangan Sedara jadi inspirasi Kira-kira dimana itu ya Bendita Jangan inspirasi Jangan inspirasi Memang sempat berhasil Sedara Tapi setelah itu Sedara Habis lagi Bahkan anaknya Sedara jadi korban Tadi malam Sedara Saya lagi Susun kotbah Saya lihat ada film Sedara Ingin kaya Bayar satu jiwa Maksudnya apa Dibayar jiwa Ada seorang bapak Sedara Ingin kaya Dia pergi Sedara ke Ya Orang pintar Itu rambutnya Satu-satu Maksudnya rambut Suaminya Rambut istrinya Rambut anaknya Diambil Diket Dibikin boneka Ternyata sempat Kayak Sedara Tapi Habis lagi Bahkan sedara Udah miskin Anak cucunya Dikejar Hari ini Doa saya Kita diberkati Tuhan Katakan amin Tapi kita Enggak menyembah Berhala Kita hanya menyembah Yesus Kristus Yang punya sorga Yang punya segalanya Yang memelihara Hidup kita Kita hidup di bumi Seperti di sorga Kita berikan tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Yesus Yang ketiga Apa jenis kutuk Yang bisa kita pelajari Kita buka imamat 26 Ayat 28 Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Maka aku pun akan bertindak keras Melawan kamu Dan aku sendiri akan menghajar kamu Berapa kali? Tujuh kali lipat Karena Dosamu Yang ketiga Sudara ada kutuk tujuh keturunan Bila kita Nenemu yang kita Orang tua kita Melakukan dosa Mohon maaf Sampai keturunan yang ketujuh Bisa mengalaminya Dan yang keempat Yang terakhir Kita lihat Di dalam Ulangan 23 Ayat yang kedua Sama-sama kita baca Ulangan 23 Ayat 2 Sama-sama Dua Tiga Ya Seorang anak haram Janganlah apa Masuk jemaah Tuhan Bahkan Keturunannya yang ke-10 pun Tidak boleh masuk apa Jemaah Tuhan Perhatikan Seorang anak haram Apa yang disebut anak haram Apa yang dimaksudkan anak haram Anak yang dilahirkan Di luar pernikahan yang sah Kemarin penyerahan anak Ada seorang ibu WA saya Pendeta doakan Ini bukan anak saya Ini anak keponakan Bapaknya gak ada Ibunya gak ada Ini anak lahir Di luar pernikahan Maka dia sendiri yang bilang Anak haram Supaya dilepaskan Maka banyak saudara Orang-orang yang datang Yang kadang Saya kadang sedih gitu Sudara Kasian Anak-anak saudara Dilahirkan tanpa bapak Tanpa ibu Ada seorang Bapak namanya Mister Jimmy Ang Sudara Warga Singapura Dia dengar tentang Tiberias Dia diponis dokter Akan mati Dia datang ke Jakarta Jumpai Pak Pariyaji Pak Saya diponis dokter Mati Umur saya gak panjang Lalu Pak Pariyaji bilang Yuk kena kutuk Yuk harus dilepaskan Dari kutuk Anak haram Dia gak ngerti Apa itu kutuk Lalu Pak Pariyaji Jelaskan Dan dia Dengar penjelasan itu Dia meraung Dia nangis Kenapa dia menangis Meraung Karena dia bilang Sejak lahir Sudara Gak pernah Lihat batang Idung papanya Maksudnya gak pernah Kenal papanya Gak pernah Lihat papanya Dia sadar Dia sadar Dia anak haram Maka dilepaskan Sama Pak Pariyaji Didoakan Dan luar biasa Mister Jimmy Ang Disembuhkan dari penyakitnya Dibebaskan dari maut Umurnya diperpanjang Kita berikan tebuk tangan Yang meriah Tuhan Yesus Maka yang keempat Ada kutuk Sepuluh keturunan Atau kutuk Anak haram Maka siapapun Sudara hari ini Supaya dilepaskan dari Kutuk Sepuluh keturunan Atau kutuk Anak haram Jadi yang keempat Boleh dimunculkan Yang keempat adalah Kutuk Sepuluh keturunan Atau kutuk Anak haram Nah hari ini kita akan Belajar Bagaimana agar kita Lepas dari segala kutuk Sekali lagi Bagaimana agar kita Lepas dari segala kutuk Yang pertama Sekali lagi kita baca Yesaya 10 tadi Ayat 27 Sama-sama kita baca Dua, tiga, ya Pada waktu itu Beban yang ditimpakan Mereka atas bawamu Akan Terbuang Dan kuk yang diletakkan Mereka atas tengkukmu Akan Lenyap Yang pertama Bagaimana agar kita Lepas dari segala kutuk Hari ini Kita diurapi minyak Dengan kuasa minyak kurapan Kita lepas dari segala kutuk Katakan amin Jadi Luar biasa saudara Tadi Papa Rehizi mengajarkan Betapa Minyak kurapan ini Perintah Tuhan Sampai tertulis di langit Jadi saudara Boleh Boleh doa Tuhan apakah benar Minyak kurapan ini Ada kuasa Maka banyak saudara Ya yang bukan Warga Tiberias Bukan Orang Tiberias gitu Saudara Datang Ingin cari minyak kurapan Kenapa Karena mereka melihat sendiri Ada kuasa mujizat Hari ini saudara Di Tiberias Diurapi minyak Lepas dari segala kutuk Kutuk dosa pertama Kutuk 3-4 turunan Kutuk 7 turunan Kutuk 10 keturunan Katakan amin Ibu-ibu Anakmu mungkin Ya dilahir Di luar Pernikahan Saudara Tolak kutuk anak haram Supaya anakmu punya Masa depan indah Amin Yang kedua Bagaimana agar kita Dilepaskan dari segala kutuk Kita baca Galatia 3 ayat 13 Galatia 3 ayat 13 Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Kristus telah menebus kita Dari Kutuk hukum Taurat Dengan Jalan menjadi Kutuk Karena kita Sebab Ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung Pada Amin Saudara Yesus datang Bukan hanya menanggung dosa kita Tapi dia juga Mau melepaskan kita Dari segala kutuk Dia mati diatas kayu salib Zaman dulu saudara Zaman perjanjian lama Kalau ada orang dosa Maka dihukumannya harus digantung Di kayu salib Dan mereka akan diumpat Diolok-olok Najis Najis itu saudara Maka Yesus mati diatas kayu salib Dia telah melepaskan kita Dari segala kutuk Dia telah melepaskan kita Dari segala sakit penyakit Hari ini saudara yang terima Darah Yesus Percaya Semua Tuhan telah tanggung Semua Tuhan sudah selesaikan Bagianmu dan bagianku adalah Hidup dalam pertobatan Maka hidupmu diberkati Hidupmu berkemenangan Hidupmu penuh dengan mujizat Tuhan Katakan amin Maka yang kedua Bagaimana agar kita dilepaskan Dari segala kutuk Yang kedua Dengan kuasa perjamuan kudus Kita lepas dari kutuk Yang ketiga Yang terakhir kita buka Roma 10 Ayat 8 Sampai 10 Sama-sama kita baca 2 3 Ya Tetapi Apakah katanya Ini Firman itu Dekat kepadamu Ya ini Di dalam mulutmu Dan Di dalam hatimu Itulah apa Firman iman Yang Kami beritakan Ayat 9 Sebab Jika kami Mengaku dengan mulut Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya Dalam hatimu Bahwa Allah Telah membangkitkan Dia Dari antara orang mati Maka Kamu akan Apa Ayat 10 Sama-sama Karena dengan hati Orang percaya Dan Dibenarkan Dengan mulut Orang mengaku Dan Hati-hati Dengan mulut Kita Setiap perkataan Kita Suatu hari Kita harus Pertanggung jawabkan Perkataanmu Adalah Doamu Perkataanmu Adalah Hidupmu Hari ini Kalau saudara Berkata yang benar Maka hidupmu Hidup dalam kebenaran Hari ini Kalau saudara Berkata yang baik Maka terjadilah Segala yang baik Dalam hidup saudara Dengan mulutmu Engkau dibenarkan Dengan mulutmu juga Engkau bisa dihukum Maka yang ketiga Yang terakhir Bagaimana agar kita Dilepaskan dari segala kutuk Yang ketiga Mari kita Mengucapkan dengan mulut Kita Lepas dari kutuk Sama-sama Angkat Tutup alkitab saudara Angkat tangan saudara Bersama-sama Dalam nama Bapak Putra dan Rukudus Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Aku sudah dengar Firmanmu Aku harus Lepas dari segala kutuk Tuhan Yesus Lepaskan aku Anak cucuku Dari kutuk dosa pertama Aku tolak Segala kutuk dosa pertama Yang kedua Ampuni aku Tuhan Bila aku Orang tuaku Nenek moyangku Pernah menyembah berhala Aku tolak Aku tolak Kutuk tiga empat keturunan Aku putuskan Aku lepaskan Kutuk tiga empat keturunan Anakku Cucuku keturunanku Tidak ada yang mengalami Tidak ada yang terikat Kutuk tiga empat keturunan Yang ketiga Tuhan Yesus Ampuni aku Bila aku Orang tuaku Nenek moyangku Pernah berdosa Aku tolak Aku putuskan Kutuk tujuh turunan Aku Anak-anakku Keturunanku Lepas Dari kutuk Tujuh keturunan Yang keempat Tuhan Yesus Ampuni aku Bila aku Orang tuaku Nenek moyangku Lahirnya Di luar pernikahan yang sah Aku tolak Kutuk sepuluh keturunan Kutuk anak haram Aku Anak cucuku Tidak kena kutuk anak haram Kutuk sepuluh keturunan Aku warga surga Aku dipelihara Aku diberkati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Hidupku dipulihkan Hidupku diberkati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Sejenak saudara doa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu Rokudus Mampukan kami Untuk melakukannya Dan biarlah kami Semua dilepaskan Dari segala kutuk Sebagai rasa Ungkapan syukur kami Di siang hari ini Kami bawa Persembahan kami Ya Tuhan Sucikan Kuduskan Setiap rupiah Persembahan kami Biarlah semuanya Boleh menjadi Dupa yang harum Di hadapanmu Dan Tuhan Yang membalaskannya Ribuan kali ganda Diberkatilah usaha Pekerjaan mereka Apapun yang mereka Lakukan Di dalam Tuhan 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 buat berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami memberi Dengan penucapan syukur Haleluya Semua yang diberkati Bersama kita katakan Amin Kami juga menyampaikan informasi Mengenai kegiatan ibadah kita Kami sampaikan Mari bergabung Di kakair kuasa Kesembuhan ilahi Dan pelepasan resesi Ekonomi Akan diadakan Pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 Mari bersama-sama bergabung Di tempat ini Di gereja Tiberias Kelabangan Unias Jauh 6 sore Akan langsung dipimpin oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Doktor Isaya Parihaji Dan juga Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Parihaji Bersama dengan tim doa Yang akan melayani Hambanya Bapak Pendeta Doktor Isaya Parihaji Dan juga Hambanya Bapak Pendeta Markus Mercio Juga kami sampaikan Ibarat tengah minggu Mari saudara bergabung Pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 Tiberias Citra Garden Akan diadakan Dua sisi saudara Mari bergabung Di sisi yang pertama Jauh 4 Dan sisi yang kedua Jauh 6 sore Akan dilayani oleh Hambanya Bapak Pendeta Gideon Sama Juta Dan juga ada juga Ibarat tengah minggu Tiberias Karawaci Akan diadakan Jam 7 malam Akan dilayani oleh Hambanya Bapak Pendeta Marsha Serang Tiberias Newton Cibuburu Jam 18.30 Mari bersama-sama Saudara bergabung Newton Cibuburu Jam 18.30 Akan dilayani oleh Hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Dovwana Bapak Pendeta Bapak Pendeta Bapak Pendeta Dan darah Tuhan Dan darah Tuhan Tidak Bersama-sama Saudara Di hadapan Tuhan Tanekan pujian Tubuhmu Dan darahmu Tuhan Haleluya Tubuhmu Dan darahmu Tercurah bagi kami Menyuncikan Menyembuhkan Sempurnakan hidup Sama-sama Sama-sama Kita makin Beri surah Terkasih Terkenaikan Pujian Tubuhmu Tubuh Dengan kasih Kisus kami Mengundang Kembalas Dan darah Tuhan Dan darah Dan darah Jangan 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 Menyembuhkan Sempurnakan Hidup Kami Kita akan masuk Perjalan kudus Saya yang dipintah Tuhan Mengembalikan kuasa Menyadaranggur Karena orang kadang Tidak mengerti Bapak ada Firwan Tuhan Nyembah Tuhan Menghadap Tuhan Perlu Menyadaranggur Karena Tidak perlu tahu Memang Duduhnya Ada aliran Calvin Yang nolak Perjalan Calvin itu Pernah membunuh Luar ribu orang Yang berjalan kudus Kalau Anten uter Memang betul Apa Harus berjalan kudus Maka Kita baca ini Pindah Tuhan Kembalikan Di Mika 6 6-7 Mika 6 Ayat 6-7 Dengan apakah Aku akan pergi Menghadap Tuhan Dan tunduk Menyembah kepada Allah yang di tempat Maha tinggi Akan pergikah Aku menghadap Dia dengan korban Bakaran Dengan anak lembu Berumur setahun Berkenankah Tuhan kepada Ribuan domba Jantan Kepada puluhan Ribu curahan Minyak Akanku Persembahkankah Anak sulungku Karena pelanggaranku Dan buah Kandunganku Karena dosaku Sendiri Demikian Firman Tuhan Saya dipintahkan Tuhan Kembalikan Projek Kembalikan Minyak Minyak Jadi perhatikan Saya punya Perintah langsung Kembalikan Kenyatanya Membetul Ada kuasa besar Tadi Untuk Menghadap Tuhan Alamat tinggi Perhatikan Untuk nyembah Tuhan di surga Anda Persembahkan Seribu Anggur Seribu Anak domba Itu Korban Perjambuan Darah Yesus Seribu Sehari Tiap hari Saya berusaha Tiap hari Tiga kali Juru Saya sembuh Pernah dipunis Mati dokter Tidak sengaja Saya berjalan Tiap hari bersama Ibu Akhirnya Kanker otak Saya hilang Tidak 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 Terasa Sembuh Maka Terlebihkan Dengan minyak Puluhan Ribu Kali Tidak Terbatas Lagi Perintah Tuhan Kembalikan Perjati Tuhan Matakan Apa Kuasanya Besar Tidak Taranya Wahyu 6 Wahyu 6 Ayat 4 8 Dan Majulah Seekor Kuda Lain Seekor Kuda Merah Padam Dan Orang Yang Menungganginya Dikarunikan Kuasa Untuk Mengambil Damai Sejahtera Dari Atas Bumi Sehingga Mereka Saling Membunuh Dan Kepadanya Dikaruniakan Sebilah Pedang Yang Besar Dan Ketika Anak Domba Itu Membuka Materai Yang Ketiga Aku Mendengar Makhluk Yang Ketiga Berkata Kuda Hitam Dan Orang Yang Menungganginya Memegang Sebuah Timbangan Di Tangannya Dan Aku Mendengar Seperti Ada Suara Di Tengah Tengah Keempat Makhluk Itu Berkata Secupak Gandum Sedinar Dan Tiga Cupak Jelai Sedinar Tetapi Janganlah Rusakan Minyak Dan Anggur Itu Dan Ketika Anak Domba Itu Membuka Materai Yang Keempat Aku Mendengar Suara Makhluk Yang Keempat Berkata Mari Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hijau Kuning Dan Orang Yang Menungganginya Bernama Maut Dan Kerajaan Maut Mengikutinya Dan Kepada Mereka Diberikan Kuasa Atas Seperempat Dari Bumi Untuk Membunuh Dengan Pedang Dan Dengan Kelaparan Dan Sampar Dan Dengan Binatang Binatang Buas Yang Di Bumi Demikian Firman Tuhan Jadi Untuk Menghadap Tuhan Yang Bahkan Tuhan Di Suka Perlu Minyang Anggur Kalau Memersiahkan Tuhan Tidak Otomasi Barang Yang Berkata Maka Itulah Anda Perhatikan Kerubium Di Tempat Tala Molekat Kerubium Yaitu Ada Minyang Anggur Tidak Dirusahkan Siapa Mereka Tuhan Yang Barang Yang Berkata Sangat Berkata Maka Itulah Minyang Anggur Tidak Diusahkan Dalam Masa Kesesakan Masa Virus Meracarilah Mau Dimana Mana Anda Perlu Minyang Anggur Agar Anda Tidak Usahkan Tapi Anda Juga Hati Murni Hati Susi Anda Juga Ibu Tepat Maka Kita Masuk Berjong Ros Anda Renung Di Rumah Tadi Perintah Tuhan Menyanggur Di Miga 6 Yaitu 1.000 Kali Anggur 10.000 Maka Maaf Sebagai Tuhan Hanya Itu Tuhan Perintahkan Menggembangkan Pada Saya Karena Seseorang Matir Mari Kita Roti Ini Kita Bersama Sama Dalam Nama Tuhan Sos Ila Roti Yang Turun Dari Surga Ila Tobuh Yesus Yesus Yang Tertombak Tertikam Di Atas Kau Sos Sebagai Perjanji Yang Baru Yang Kau Dusaku Yang Budi Disusikin Pihiranku Perkatanku Pernah Kami Tolak Dosa Tolak Setan Dan Berdua Jauhkan Kami Dari Perjaburan Perjinan Yang Kedua Dari Ujung Rabut Ujung Kaki Kami Sehat Semura Tidak Mungkin Tidak Pertiku Mataku Semura Kami Tolak Kebutuhan Mulutku Diberi Kuasa Berimu Cijat Cantuku Sehat Tidak Dioperasi Parupas Sehat Tidak Dioperasi Kami Doa Kami Doa Agar Tubuh Si Waruku Disembunakan Untuk Dibanggir Kami Tolak Kutuk Penyakit Kutuk Gagal Kutuk Miskin Kutuk Bagus Kami Patakan Kami Doa Sekarang Kutuk Penyakit Kami Tolak Kutuk Penyakit Virus Kami Patakan Keluarga Kau Tidak Kena Fesuna Keluarga Kau Akan Panggit Terbang Kaman Masa Suka Inilah Roti Suka Inilah Tubuh Kisus Mari kita Angkat Sawani Dalam Menua Tuhan Sus Inilah Darah Yesus Yesus Yang Tertumpah Di atas Kayu Sesebagai Penjang Yang Baru Yang Kal Dosaku Diamini Disuci Pingkiranku Berkatanku Berbatku Kami Pertuat Kami Diamin Dosaku Disucikan Hidup Kami Agar Kami Jadi Warga Suka Akan Panggit Hari Kaman Akan Mesut Suka Yang Kedua Dari Ujung Rambut Ujung Kaki Kami Sihat Tidak Mekian Berti Diurapi Kami Tolak Virus Kuna Tidak Kena Virus Kuna Diurapi Menurut Kami Penuh Kuasa Kami Tolak Kebutan Mataku Semuna Kinca Semuna Kami Tolak Suci Darah Tidak Dioperasi Kami Doa Jantuku Sehat Tidak Dioperasi Paru Paru Sehat Tidak Dioperasi Kami Tolak Pikun Tidak Lumpuh Tidak Kumah Kami Tolak Terkabar Di ICU Tidak Kanker Tidak Tumul Tidak Lumpuh Kami Doa Keluarga Aku Tidak Kena Presuna Segala Kutuk Penyakit Penelitian Sudah Selesai Diangkat Diatas Anda Dua Masing-masing Anda Dua Masing-masing Sebesakit Doamu Kita Angkat Tawani Dalam Nantuan Tuhan Merintahkan Mengucapkan Bahwa Jangan Lebih Roti Mana Jaman Musa Dibadang Roti 40 Tahun Yaitu Terima Roti Mana Selama Satu Generasi Yang Kedua Dengan Roti Mas Setiap Hari Hidup Yang Suci Hidup Kudus Yang Berjubah Kekudusan Yang Ketiga Tuhan Roti Mas Setiap Hari Kasut Baru Sepat Baru Tuhan Yusus Langsung Terangkat Dibadah Mbah Bahwa Berjahit Roti Mana Maka Kami Dua Kami Semua Diberkati Mereka Yang Sakit Sembuh Tidak Terkawal Dioperasi Tidak Miskin Tidak Bangkut Karena Generasi Menyanggur Di penuh Kuasa Tidak Ngalami Penyakit Segala Kutuk Sakit Berjahan Kami Tuhan Berkati Kami Kuala Kami Akan Cari Barga Suga Akan Bangkitar Kiamat Akan Terbang Kaman Kuala Kami Semua Akan Diam Di Rumah Tuhan Sepanjang Masa Dalam Naman Yusus Darah Kemenangan Darah Kepangitan 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 Kita Angkat Minyak Urapan Maka Aneh Bapak Tuhan Tuhan Yusus Yang Ngatakan Anda Perlu Minyak Urapan Minyak Ini penuh Kuasa Penuh Setan Takut Setan Takut Waktu Kembalikan Setan Perlutur Kekisah Bapak Jangan Saksa Anda Menang Setan Kita Angkat Minyak Ini Dalam Tuhan Yusus Kepangitan Kepangitan Muliakan Allah Juga Kami Semua Jemaat Yang Ngedir Dibikin Kemuliaan Yang Segambar Sembilan Kami Diorapi Dalam Bapak Mutar Us Kami Diorapi Agar Kami Diorapi Mulia Segambar Orang Mulia Sebagai Warga Suga Akan Pakit Hari Kamat Terbanggapan Masuk Kerajaan Suga Sebagai Warga Suga Kami Semua Tidak Sakit Tidak Bikun Tidak Tidak Koma Berkati Kami Sehat Kami Tolak Segala Kutuk Sakit Berkati Kami Sehat Sentosa Diberkati Agar Kami Semua Diorapi Bebas 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 Kutuk Gagal Kutuk Miskin Kutuk Penyakit Kebatakan Kami Diorapi Kami Diorapi Juga Pak Jokowi Bersama Keluarga Diorapi Agar Tidak Kena Fusuna Diberkati Semua Penjabat Menteri Diberkati Agar Mekas Semua Tidak Kena Fusuna Diberkati Sehat Semua Kami Diorapi Sebagai Warga Surga Yang Mulia Yang Pengirik Amat Tidak Sakit Tidak Pikun Tidak Lumpuk Diorapi Sehat Semua Inilah Minyak Urapan Kami Serahkan Dalam Nama Bapak Putra Daruk Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Inilah Minyak Urapan Untuk Memuliakan Allah Memuliakan Manusia Mengusir Setan Menyembuhkan Orang Sakit Menghancurkan Segala Kutuk Dan Menjadikan Kami Lebih Dari Teman Teman Sekutuk Kami Setiap Pot Setiap Tetes Ada Kuasa Yang Besar Mujizat Yang Besar Dalam Nama Tuhan Yesus Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Ibadah Siang Hari Berkatilah Umat Mu Sebentar Mereka Akan Pulang Jaga Dan Lindungi Tutup Bungkus Dengan Kuasa Dara Tuhan Yesus Kami Tolak Celaka Maut Santet Gunak Iblis Rancangan Orang Jahat Kami Patahkan Dalam Nama Tuhan Yesus Tidak Berkuasa Atas Setiap Kami Berkati Juga Umat Mu Yang Menyaksikan Mengikuti Ibadah Ini Via Streaming Di rumah Mereka Masing Doa Yang Sama Kami Doa Supaya Umat Mu Diberkati Tuhan Umat Mu Disembuhkan Tuhan Umat Mengalami Mujizat Keajaiban Di rumah Mereka Di keluarga Mereka Berkati Semua Amba Tuhan Melayani Berkati Pemimpin Pujian Singer Pemain Musik Penerima Tamu Petugas Perjamuan Sound Sistem Seluruh Tim Media Juga Koordinator Di tempat Ini Diberkati Tuhan Berkati Gembala Sidang Kami Pendeta Doktor Yesaya Paryaji Dan Ibu Pendeta Darniati Paryaji Bersama Anak Mantu Cucu Tuhan Terus Pake Gembala Sidang Kami Untuk Menghantar Suatu Lautan Manusia Pesta Di Surga Terima Kasih Tuhan Kami Datang Dengan Berkat Kami Pulang Membawa Berkat Dari Tuhan Umat Allah Angkat Kedua Belah Tangan Mu Arahkan Hatimu Pandang Yesus Tuhan Surah Sudaraku Pulanglah Dalam Damai Sejahtera Tuhan Percayalah Tuhan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Yakinlah Tuhan Sudah Menyediakan Hari Depan Yang Penuh Harapan Diberkatilah Seluruh Hidupmu Diberkatilah Keluargamu Diberkatilah Rumah Tanggamu Diberkatilah Karir Bisnis Usahmu Berhasil Diberkatilah Anak-anakmu Pandai Cerdas Punya Masa Depan Yang Indah Diberkatilah Apapun Yang Kau Kerjakan Sepanjang Tahun Ini Tuhan Selalu Buat Berhasil Pulanglah Terimalah Segala Berkat Di Sorga Dan Di Bumi Anugrah Dari Yesus Kristus Tuhan Dan Persekutuan Yang Manis Dengan Ruk Kudus Menghibur Menuntun Menyertai Kita Semua Mulai Siang Hari Ini Sampai Maranatha Tuhan Datang Kedua Kalidian Awan Menjemput Kita Mempelainya Saudara Dan Saya Tetangga Di Sorga Pesta Di Sorga Sepanjang Masa Diam Di Rumah Tuhan Haleluyah Semua Diberkati Bersama Kita Katakan Amin Dan Demikian Ibadah Sesi Yang Ketiga Pada Pagi Siang Hari Telah Selesai Bapak Ibu Saudara Melangkah Keluar Untuk Perhatikan Jarak Aman Tuhan Yesus Memberkati Kukagung Padamu Allah Menciptaku Sekalipun Kau Lepaskan Dengan Matamamu Kau Jaga Langkaku Tetap Di Jalan Sampai Kuterima Semua Janji Janjimu Kukagung Padamu Kukagung Padamu Kukagung Padamu Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Maju Terus Dalam Tuhan Shalom Tiberias